Keputusan Natalye Holscher mensomasi mantan artnya Trimurwati ternyata berkat campur tangan istri Uyakuya, Astrid Hairunisha alias Astrid Kuya. Astrid Hairunisha memberi masukan ke Natalye Holscher setelah Ibunda Adzam Andiansyah Sutisna itu bercerita tentang tindakan Trimurwati yang menudingnya selingkuh saat masih jadi istri Sule. Aku punya pendapat begini, ketika sebuah kabar diberitakan dan itu fitnah, harus diklarifikasi. Aku bilang sama dia begitu, kata Astrid Hairunisha, saat ditemui di kawasan Jakarta Timur. Kan yang dia omongin enggak benar, takutnya ada orang yang percaya, jadinya dosa karena membuli. Makanya harus buat klarifikasi. Dengan apa? Somasi terbuka, imbu Astrid Hairunisha, perempuan yang merupakan bibi Natalye Holscher. Artis Natalye Holscher memiliki hubungan keluarga dengan istri Uyakuya, Astrid Hairunisha. Sebagai tante, wanita yang akrab di sapa Astrid Kuya ini tentu mengetahui betul sosok keponakannya, termasuk soal kisah asmarannya. Sayangnya, Astrid mengaku enggak bicara banyak terkait kapan Natalye akan kembali menikah pasca bercerai dari Sule. Namun yang pasti, sang keponakan kini memilih untuk fokus bekerja dan membesarkan putranya, Adzam Adiansyah Sutisna. Natalye orangnya mendengarkan, kalau kalian lihat di sosmed tahulah, bukan gini. Buat acara, seru-seruan tapi dipastikan sampai sekarang dia belum ada pendamping, ungkap Astrid. Selalu bilang dia, cari duit dulu karena punya anak, adik, keluarga. Biar laki-laki melihatnya lebih tinggi kalau punya uang banyak, bekerja sendiri, tambahnya. Sementara itu, Astrid pun kini mengatakan bahwa Natalye masih harus fokus terhadap fitnah yang dibuat oleh mantan artnya sendiri. Pasalnya, ucapan Trimurwati soal Natalye memiliki pria idaman lain merupakan fitnah yang dapat merusak karir mantan DJ tersebut. Natali masalah artnya memang dia cerita kenapa ada surat somasi terbuka. Aku omong dulu awalnya mensomasi pakai pengacara. Tapi cuma aku bilang lebih baik, alangkah indahnya kami kasih kesempatan kepada asisten rumah tangga untuk meminta maaf, papar Astrid. Aku bilang sama Natali, semua fitnah, aku bisa memastikan kejadian Natali keluarga yang tahu. Aku bilang sama dia, karena dia omongin gak benar. Takutnya ada orang percaya, jadinya dosa karena membuli. Kami harus buat klarifikasi dengan somasi terbuka, lanjutnya. Sebagaimana diketahui, Wati sempat membuat sebuah video yang menyebut bahwa Natalye Holscher memiliki pria idaman lain saat masih berstatus sebagai istri dari Sule. Tak hanya itu, ia bahkan menepis pemberitaan bahwa Sule lah yang berselingkuh dari Natalye. Tidak terima dengan hal itu, Natalye pun melayangkan somasi pada Wati melalui akun Instagram pribadinya. Ia bahkan menuntut Wati untuk meminta maaf terkait fitnah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!